Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 15. Banyak pemungut pajak dan orang berdosa berkumpul di sekeliling Yesus untuk mendengarnya. Kemudian orang farisi dan guru taurat mulai mengomel. Mereka mengatakan, Orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama mereka. Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan berikut kepada mereka. Katanya, Jika seorang di antara kamu mempunyai seratus domba dan hilang satu ekor, tentu ia akan meninggalkan sembilan puluh sembilan dombanya. Apakah ia tidak mencari domba yang hilang itu? Apabila ia menemukannya, dengan sukacita ia meletakkannya di atas bahunya. Dan ketika ia pulang ke rumahnya, Ia memanggil semua teman dan tetangganya. Katanya kepada mereka, Bergembiralah bersamaku. Aku sudah menemukan domba yang hilang itu. Dengan cara yang sama, Aku mengatakan kepadamu, Akan ada sukacita yang lebih besar di surga karena satu orang yang berdosa bertobat. Sukacita karena orang yang satu itu lebih besar daripada sukacita karena sembilan puluh sembilan orang yang benar, yang tidak perlu lagi bertobat. Atau seandainya seorang perempuan mempunyai sepuluh keping uang perak dan hilang satu, apakah dia tidak menyalakan lampu dan menyapu seluruh rumah untuk mencarinya? Ia akan mencari baik-baik sampai ia menemukannya. Dan apabila ia menemukannya, Ia akan memanggil teman-teman dan tetangga-tetangganya. Ia akan mengatakan, Bergembiralah dengan aku karena aku sudah menemukan keping uang perak yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, Begitu juga terjadi di surga. Malaikat-malaikat Allah akan bersukacita apabila ada seorang yang berdosa bertobat. Anak yang hilang Kemudian Yesus mengatakan, Ada seorang yang mempunyai dua anak laki-laki. Anak yang bungsu berkata kepada bapaknya, Bapak, berikanlah warisan yang menjadi bagianku. Kemudian bapaknya membagi-bagikan kekayaannya kepada kedua anaknya. Tidak lama kemudian, Anak bungsu itu mengumpulkan barang-barangnya dan berangkat ke negeri yang jauh. Di sana ia menghambur-hamburkan uangnya dengan berfoya-foya. Ketika ia sudah menghabiskan uangnya, terjadilah bencana kelaparan di seluruh negeri. Ia mulai melarat. Ia menawarkan diri untuk bekerja pada seorang penduduk negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk memberi makan babi-babinya. Ia sangat lapar, sehingga ia ingin makan ampas-ampas yang dimakan babi-babi itu. Tetapi itu pun tidak ada yang memberikan kepadanya. Akhirnya ia menyadari kesalahannya. Katanya, Begitu banyak hamba bapakku mendapat makanan yang berlimpah-limpah. Padahal aku hampir mati kelaparan di sini. Aku akan kembali. Aku akan berkata kepada bapakku, Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan dihadapan bapak. Aku tidak pantas lagi disebut anakmu. Terimalah aku sebagai salah satu dari hambamu. Jadi ia berdiri dan pulang kepada bapaknya. Kembalinya anak yang hilang. Ketika ia masih jauh dari rumah, bapaknya sudah melihat dia. Bapaknya merasa kasihan kepadanya. Ia berlari kepadanya, serta memeluk dan menciumnya. Kata anak itu kepada bapaknya, Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan dihadapanmu. Aku tidak pantas lagi disebut anakmu. Bapak itu berkata kepada hamba-hambanya, Cepat, bawalah pakaian terbaik, lalu pakaikan kepada anakku. Berikan cincin di jarinya dan sandal di kakinya. Bawalah anak sapi yang gemuk dan sebelihlah itu. Dan mari kita makan, serta bersuka cita. Anakku yang kusangka sudah mati, sudah hidup kembali. Ia telah hilang, tetapi sekarang ia ditemukan kembali. Maka mereka mulai berpesta. Anak sulung datang. Saat itu anak sulung berada di ladang. Ketika ia sudah dekat ke rumah, ia mendengar musik dan tari-tarian. Ia memanggil salah satu hamba dan menanyakan, Ada apa itu? Hamba itu menjawab, Saudaramu sudah kembali. Bapamu menyembelih anak sapi yang gemuk karena anaknya sudah kembali dengan selamat. Mendengar itu, anak sulung itu marah. Ia tidak mau masuk ke pesta itu. Lalu bapanya keluar dan mengajak dia masuk. Anak itu berkata kepada bapanya, Begini bapak, bertahun-tahun aku terus seperti hamba melayanimu dan selalu menaati perintahmu. Bapak tidak pernah menyembelih seekor kambing pun untukku. Engkau tidak pernah mengadakan pesta untukku bersama teman-temanku. Ketika anak yang menghabiskan uangmu dengan pelacur-pelacur itu kembali, engkau menyembelih anak sapi yang gemuk untuk dia. Jawab bapanya, Anakku, engkau selalu bersamaku. Semua milikku adalah milikmu. Kita harus berpesta dan bersuka cita sebab saudaramu telah mati, tetapi ia sudah hidup kembali. Ia telah hilang, tetapi sudah ditemukan kembali. Terima kasih.